Bahan pertama, disini Bustomiat menggunakan dahya. Lalu kita campurkan dengan air. Yang selanjutnya, kita aduk menggunakan kayu agar cepat menjadi rata dan menjadi satu. Kita aduk sampai merata ya teman-teman. Lalu kita campurkan dengan ragi taufi. Seperti ini ragi taufinya. Disini Bustomiat ada ketunjukkan ya teman-teman. Biar teman-teman itu menjadi paham. Seperti ini ragi taufinya. Lalu kita leburkan terlebih dahulu. Seperti ini. Ini sudah kita leburkan. Kita lanjut. Nanti durasinya kepanjangan. Kita buka. Kalau yang ini, belum Bustomiat leburkan ini. Masih original ya. Yang ini. Nah yang ini sudah Bustomiat leburkan. Seperti ini. Ragi taufinya sudah dileburkan. Lalu kita campurkan dengan ragi taufi. Kita aduk kembali. Kita aduk ini sampai merata. Lalu kita campurkan dengan garam kasar. Satu bungkus. Dosis ketinggihan ini. Disini Bustomiat menggunakan 400 gram. Semakin tinggi dosis racikannya. Semakin cepat rumputnya menjadi mati. Total sampai ke akarnya. Kita buka terlebih dahulu garamnya. Disini Bustomiat ketunjukkan ya. Garamnya seperti apa. Seperti ini ya teman. Lalu kita campurkan. Adalah garam kasar. Bahan yang selanjutnya. Lalu kita aduk kembali. Kita aduk sampai merata. Agar bahan-bahan ini tercampur menjadi satu. Lalu bahan yang selanjutnya. Disini Bustomiat menggunakan sun light. Satu bungkus. Kita buka sun lightnya. Lalu kita campurkan. Adalah sun lightnya. masuk ke depan. Ya. Satu bungkus. Satu bungkus. Lalu kita aduk kembali Kita aduk ini sampai merata Agar bahan-bahan ini tercampur menjadi satu Lalu kita masukkan ke dalam alat semprot ini Kita buka terlebih dulu Lalu kita masukkan obat pembas minyak Kedalam alat semprot Terima kasih telah menonton Sudah penuh Lalu kita tutupkan kembali alat semprotnya Terlebih dulu alat semprot ini Lanjut kita siram Nah ini rumputnya yang sudah mati ya teman-teman ya Sudah mulai menghitam Tidak lagi menghijau ini Dalam satu hari Rumputnya sudah mulai melayu Mengapa disini Bustamuli ada tunjukkan hasilnya Biar teman-teman itu bisa menambahkan Wawasan ilmu pengetahuan Serta menambahkan pengalaman anda Cara mudah membasmi rumput tanaman berkayu Di perkebunan Di perkebunan Tanpa racun kimia Kita sangat mudah sekali Membasmi rumput liar Tanaman yang berkayu Ini rumputnya tidak lagi menghijau Sudah mengunin Oke teman-teman Kita lanjut Kita basmikan ini Rumput yang berkayu ya Yang masih hijau Seperti ini kita basmikan Nah kalau yang ini sudah mati ini Dalam satu hari Rumputnya sudah mulai menguning Atau sudah mulai melayu Dan tidak lagi menghijau Sudah mati Total sampai ke akarnya Nah ini sudah Bustamuli siram ini Disini Bustamuli akan tunjukkan hasilnya Biar teman-teman itu bisa menambahkan wawasan Inspirasi Dan menambahkan pengalaman Anda Oke kita lanjut Kita basmikan ini rumputnya Yang berkayu ya Rumput yang berkayu Ini yang masih hijau ya teman-teman Lumbu sumi yang siram Kita basmikan ini rumput liarnya